KPU Kabupaten Sumbawa melakukan pengemasan terhadap semua logistik yang akan dikirim ke Pulau Moyo dan pulau-pulau lainnya. Peking dilakukan ekstra mengingat tujuan pengiriman ke Pulau-Pulau melalui laut dan rawan basah, akibat kemungkinan angin dan gelombang tinggi selama diperjalanan. Setelah dikemas menggunakan plastik secara berlapis, semua logistik diangkut dan dimuat ke dalam kapal yang akan membawanya berlayar ke Pulau Moyo dan pulau lainnya. Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Muhammad Kaniti mengatakan, agar aman dan tidak basah logistik dimasukkan ke dalam ruangan khusus selalu ditutup terpal. Setelah menepuh perjalanan laut selama 3 jam, kapal pengangkut logistik tiba di dermaga Labuan Haji, Pulau Moyo. Semua logistik langsung dibongkar petugas dan diserahkan langsung ke PPS setempat. Semua logistik ini disimpan sementara digudang dengan pengawalan ketat petugas keamanan dari Polres Sumbawa dan Primopol dan Nusa Tenggara Barat serta TNI. Kami telah mendistribusikan logistik untuk Peminggu tanggal 17 April ke semua kecamatan, khususnya untuk kecamatan Labuan Badat hari ini dibatikan sudah terdistribusi karena ada 4 desa di Pulau, 2 desa di Pulau Moyo dan 2 desa di Pulau Medan. Kami memastikan semua logistik sudah tiba pada lokasi sesuai dengan waktu. Sebagian logistik akan kembali didistribusikan ke beberapa lokasi lainnya dengan menggunakan perahu yang memakan waktu selama masing-masing 2 jam perjalanan laut. Distribusi ke wilayah Pulau Moyo terdapat 4 desa yaitu Bajo, Medan, sebanyak 1.016 surat suara, serta logistik lainnya, Bugis, Medan, sebanyak 936, Labuan Haji, sebanyak 1.577, dan desa Botok sebanyak 1.175. Selain Pulau Moyo, salah satu pulau yang terdapat di kecamatan Marongi, yaitu Gili Tapan, juga didistribusikan hari ini. KPU memastikan semua surat suara baik di wilayah terpencil dan perkotaan akan tiba tepat waktu di semua TPS. Dari Kebupatian Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Luang, GED TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.